Halo guys, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial cara bermain game PS1 di harddisk internal PS2 Cara ini harddisk eksternal kalian harus sudah menggunakan OPL dan OPLnya itu harus yang tipe anniversary Karena yang anniversary sudah ada menu PS1 nya Bagi kalian yang masih menggunakan HD loader, cara ini tidak bisa diikuti Jadi untuk bisa mengikuti cara ini, PS2 kalian yang harddisk internal game loader nya harus menggunakan OPL anniversary Di sini harddisk saya ini sudah terisi game dan diusahakan kapasitas harddisk masih kosong atau ada space Kalau gamenya penuh, harap dihapus game yang tidak digunakan Yang selanjutnya kalian bisa menggunakan harddisk eksternal atau flashdisk Untuk nanti memindahkan file yang dibutuhkan untuk game PS1 harddisk internal Yang penting harddisk atau flashdisk nya itu formatnya FAT32 MBR Oke, langsung saja ke laptop Pertama kalian download dulu file di bawah, kemudian ekstrak Kalau sudah, buka folder nya Di dalamnya terdapat 3 item Lalu tidak ketinggalan kalian juga siapkan game PS1 Di sini saya menyiapkan game PS1 berjudul Pepsi Man Ini Lalu convert ke VCD Caranya Copy paste file ini Cue2 pop Copy paste ke sini Kemudian kalian klik di sini Ini Klik tahan Yang berformat Cue Klik tahan, kemudian geser ke Cue2 pop Oke, nanti akan ada hasilnya Yaitu berformat VCD ini Ini VCD Selanjutnya kalian buka folder OPL Manager Lalu koneksikan laptop kalian ke internet Agar OPL Manager tidak error Kalau sudah terkoneksi Buka saja OPL Manager yang aplikasi ini Klik dua kali Shuffle Shuffle Kemudian cari game ini Lalu untuk memudahkan Kalian klik saja ini Browser This PC Desktop Pepsi Man Ini Kemudian Oke Kenapa saya pilih ini Desktop Lalu Pepsi Man Karena Agar nanti Game nya mudah dicari Ini Oke Shuffle Oke Yes Oke Kemudian Copy Pastel Game Pepsi Man Yang sudah dikonfet Menjadi VCD Copy Pastelkan ke dalam Folder Pop Pastel Kalau sudah Kalian tinggal klik File Karena ini Belum keindeks disini Kalian tutup saja Kemudian Buka lagi Oke Klik Klik game Pepsi Man Kemudian Bat Conflat VCD Naming Mode Kalian pilih ke HDD Kemudian Start Oke Tutup OPL Manager Ini sudah tidak Digunakan Next Ini bisa Kembali Lalu Kalian Buat Folder baru Di desktop Atau Dimana saja Yang penting Mudah Dicari Dan Renamo Menjadi Apa saja Yang penting Kalian ingat Ini Kalau sudah Buka Lalu Di dalam Sini Kalian Siapkan Atau Buat lagi Folder Underscore Underscore Titik Top Huruf besar Semua Ini Kalau sudah Kemudian Kalian Buat lagi Folder Underscore Underscore Common 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 Oke Lanjut Copy Paste Popstarter Dot Elf Ini Copy Paste Kesini Kesini Kalau Kalau sudah Buka Buka Folder Underscore Underscore Titik Pop Ini Buka Kemudian Copy Paste Kesini Game Pepsi Man Ini Copy Paste Kesini Oke Ini Sudah Bisa Kembali Yang Selanjutnya Buka Browser Lalu Ketik Pop Pop S Ini Titik HLF Lalu Pilih Atau Buka Yang Dari GitHub Ini Pops Binary Ini Binary Yes Geser Kebawah Klik Yang Ini Di Bawah Reli Access Ini Geser Kemudian Klik Yang Ini Atau Download Yang Ini Kalau Sudah Tutup Browsernya Buka File Yang Tadi Barusan Didownload Pas Tekan Disini Kemudian Extract Pops Pops Binary Kalian Bisa Hapus Biar Tidak Bingung Kemudian Kemudian Ini Bisa Di Hapus Juga Pop Dot Park Ini Hapus Assess Ini Hapus Hapus Seperti Ini Kalau Sudah Kembali Lagi Kemudian Tandai Kedua File Ini Cut Buka Folder Comon Buka Folder Pop Pas Tekan Disini Oke Yang Dibutuhkan Cuma Dua Ini Atau Tiga Ini Kalau Folder Underscore Underscore Dot Pop Ini Tempat Game PS1 Yang Bermanfaat VCD Ini Kalian Bisa Tambah Lagi Yang Kedua Itu Folder Comon Ini Isinya Seperti Ini Yang Ketiga Yaitu Pop Stutter Dot Elf Ini Nantinya Akan Dicopy Paste Kedalam Folder OPL Yang Ada Di Hardisk Internal Oke Yang Intinya Ini Aja Yang Dibutuhkan Kalau Sudah Kalian Bisa Tutup Kemudian Folder Ini Yang Sudah Disiapkan Tadi Ini Copy Paste Kedalam Hardisk Atau Flashdisk Yang Performat FAT32 MBR Disini Disini Saya Menggunakan Hardisk External PS2 Jadi Sudah Ada File Seperti Ini Isinya Kemudian Kalian Copy Paste Folder Yang Tadi Ini Yang Isinya Tiga Item Ini Oke Ini Kalau Kalian Flashdisk Atau Hardisk Belum Ada File System Bisa Download Di Video Video Sebelumnya Itu Sudah Ada Oke Lanjut Ke PS Pertama Kalian Harus Bisa Mengakses Ulaun Ini Bisa Dari MC Boot Bisa Juga Dari File System Untuk File System Sudah Pernah Saya Unggah Di Video Sebelumnya Geser Ke Paling Bawah Miss Buka HDD Manager Buka Oke Di Sebelah Kanan Ini Adalah Isi Daripada Hardisk Internal PS2 Saya Ini Sudah Terisi Game Dan Untuk Membuat Folder Baru Usahakan Hardisk Masih Kosong Ini Free 90% Jadi Masih Banyak Sekali Pertama Kalian R1 Triatel Buat Folder Baru Berm Bermuda 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 oke ini foldernya sudah berhasil dibuat kalau sudah kembali file browser buka mask buka folder yang tadi dibuat kemudian buka comon arahkan ke folder pobs r1 copy kembali buka hdd kosong buka comon pas tekan disini kalau sudah kembali kembali lagi buka mask buka hdd ps in lagi arahkan ke pop starter r1 copy kembali kembali hdd kosong buka plus opl ini folder plus opl ini terbuat kalau harddisk internal kalian botingnya pakai opl buka r1 neodir atau buat folder baru folder baru folder baru ps garis miring kalau sudah oke kemudian buka folder nya pas tekan disini kembali 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 buka mask buka lagi hdd ps1 in buka folder pobs nya copy kan filek game nya ini r1 copy kembali 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 buka hdd kosong buka pobs pas tekan disini proses ini sedikit lama karena transfer file di port usb pada ps2 itu masih rendah kalau sudah selesai bisa kembali disini saya terangkan agar ps agar game ps1 bisa dimainkan atau dipasang di harddisk internal itu intinya cuma 2 sorry 3 yaitu yang pertama ini comon ini di dalam comon ada folder dan kalau dibuka ada 2 file pobs sama ioprp kemudian yang kedua yaitu folder underscore underscore titik pobs ini adalah tempat game ps1 itu sendiri ini formatnya yaitu vcd yang ketiga yaitu file popstarter dot elf tempatnya ada di dalam folder plus opl ini kemudian di dalam folder pobs ini file-nya jadi cuma 3 itu yang dibutuhkan dan untuk lebih mudahnya kalian harus boting menggunakan opl anniversary oke kalau sudah kalian bisa matikan ps disk disk eksternal bisa dilepas kemudian tinggal bot ke dev kemudian terus kemudian terus pilih start setting geser ke aplikasi sorry geser ke PS1 gamis display mode kalian auto kalau sudah oke save changes kembali geser ke menu PS1 ini gifnya sudah muncul oke saya akan mencoba memainkannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati game berjalan dengan lancar jadi berhasil sampai disini semoga bermanfaat di next video mungkin bagaimana cara mentransfer file game PS1 menggunakan kabelan tapi ini harus pakai NA original karena kalau NA bukan original itu potlannya itu tidak berfungsi sampai jumpa sampai jumpa Terima kasih telah menonton!